Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu, lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Bethania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan salah satu hal yang menarik yang kita dengarkan pada Injil hari ini dari Injil Lukas adalah saat Yesus itu naik ke surga. Dia merentangan tangannya di atas para murid dan kemudian dia memberkati para murid. Pertanyaan sederhana, kenapa Tuhan Yesus di dalam momen-momen terakhirnya di dunia, dia memilih untuk merentangkan tangannya dan memberkati murid-muridnya. Jawabannya kalau mau jawaban gampang sih ya suka-suka Tuhan Yesus ya. Mau ngapain, kalau diangkat ya Tuhan Yesus ya terserah dia, tangannya mau direntangkan, tangannya mau diangkat ya, tangannya mau ditaruh di bawah ya terserah ya. Saat naik ke surga tangan Yesus mau seperti ini juga gak apa-apa ya, yaitu terserah dari Yesus. Tapi teman-teman juga percaya bahwa jawaban seperti ini konyol ya. Dan bukannya mendapatkan pencerahan yang ada teman-teman menjadi emosi sama saya. Jadi mari kita dengar sedikit ya dalamnya sedikit kenapa Tuhan Yesus memilih memberkati murid-muridnya. Kalau kita lihat memberkati itu adalah sebenarnya bentuk perpisahan yang paling baik. Saat kita berpisah apa yang paling baik dilakukan ya memberikan berkat. Dan ini bentuk sesuatu bentuk yang sebenarnya, suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang aneh. Dalam berbagai budaya dan bahkan dalam pengalaman kita sehari-hari kalau kita berpisah ya. Atau ada seseorang dari anggota keluarga kita yang pergi, kita biasanya memberikan berkat kepada mereka. Saya masih selalu ingat ya waktu saya memulai formasi saya di Filipina. Sebelum saya berangkat ya orang tua saya memeluk saya dan kemudian mereka membuat tanda salib kecil di dahi saya. Sebagai tanda berkat mereka bagi saya. Dan yang cukup menarik adalah waktu saya selesai ya. Saya cukup lama di Filipina. Waktu saya selesai formasi saya di Filipina dan bentar lagi pulang ke Indonesia untuk tugas yang baru. Para frater-frater dan romo-romo dominikan di komunitas saya. Mereka itu kemudian pada malam terakhirnya itu saya dikelilingi oleh mereka. Dan kemudian mereka merentangkan tangan mereka dan bersama-sama mereka memberkati saya. Dengan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang disebut sebagai berkat dominikan. Dominikan Blessing. Dan kalau kita lihat juga waktu saya kecil saya masih ingat ya sama orang tua saya. Kalau saya mau pergi sekolah itu biasanya saya minta berkat. Minta berkatnya seperti apa? Minta berkatnya ya saya diajarkan untuk mencium tangan orang tua saya. Ini bentuk-bentuk yang sekarang sudah mungkin hilang ya. Saya gak pernah lihat lagi sekarang bentuk meminta berkat dengan mencium tangan orang tua. Tapi zaman dulu ya zaman saya itu masih hal yang biasa. Jadi bagaimana kita lihat sebelum kita berpisah biasanya kita memberikan berkat. Tapi kenapa harus berkat yang diberikan? Tidak cukup dikasih uang saku saja. Tidak cukup dikasih uang jajan saja. Kenapa harus berkat? Pertanyaannya berkat itu apa? Kebetulan di sini ada suster-suster dominikan. Moto mereka itu memberkati. Kita tanya suster-suster dominikan memberkati itu artinya apa? Berkat itu apa? Iya. Bingung ya. Nanti kalau gak bisa jawab saya pulangkan ke novisiat suster-suster. Oke berkat itu dari kalau kita lihat bahasa latinnya berkat itu benedicere. Kata benedicere itu dari dua kata latin. Bene dan dicere. Bene itu artinya baik. Kemudian dicere itu artinya berkata. Ya jadi memberkati benedicere artinya berkata yang baik. Tentu saja berkat bukan hanya masalah mengatakan hal-hal baik. Tetapi juga ini merupakan sebuah harapan, sebuah doa. Kita berharap dan berdoa sesuatu yang baik akan terjadi kepada seorang yang kita berkati. Jadi saat seorang ini pergi, orang yang kita kasihi, keluarga kita harus pergi. Kita memberikan berkat. Sehingga yang dibawa oleh dia bukan hanya bekal secara fisik atau bekal duniawi. Tapi juga mereka membawa doa-doa kita. Membawa harapan-harapan kita. Dan semoga ini menjadi kenyataan. Hal baik yang menjadi kenyataan di masa depan mereka. Jadi saat indah ya, kenapa kalau kita berpisah itu kita memberikan berkat. Karena kita memberikan bekal, memberikan doa, memberikan harapan yang baik. Mungkin saya sedikit lebih dalam lagi di kitab suci ya. Kalau kita kembali ke kitab suci, kapan pertama kali Tuhan memberkati kita? Pertama kali Tuhan memberkati kita saat kisah penciptaan. Jadi bagaimana berkat ini sudah ada di bab pertama kitab suci. Kalau kita kembali di kisah penciptaan, ada tiga hal yang dilakukan Tuhan. Pertama, menciptakan tentu saja. Kedua, melihat yang baik dari ciptaannya. Dan yang ketiga adalah memberkati. Jadi kalau Tuhan sudah menciptakan sesuatu, Tuhan akan lihat. Wah ini baik, ini baik, ini sangat baik. Dan setelah mengatakan itu, Tuhan Allah kemudian memberkati. Final touchnya, sentuhan terakhir dari kisah penciptaan adalah Tuhan memberkati. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena saat kita memberkati sebenarnya kita berpartisipasi dalam berkat Tuhan sendiri. Di dalam aktivitas, di dalam kegiatan, tindakan ilahi. Ini suatu hal yang unik bagi kita. Bisa berpartisipasi dalam karya Allah sendiri saat kita memberkati. Yang cukup menarik tentunya kita lihat bahwa ada polanya ya. Tuhan memberikan pola sebelum bisa memberkati. Pertama, kita harus bisa melihat sesuatu yang baik. Kemudian mengucapkan yang baik itu. Jadi sebenarnya sudah ada yang baik. Tapi diberkati sehingga yang baik ini menjadi sempurna. Jadi kata-kata berkat itu bukan kata-kata manis. Bukan hanya sekedal omong kosong. Tetapi sungguh doa yang membawa pada kesempurnaan. Ini kenapa Tuhan Yesus saat dia naik, dia memberkati. Karena dia belajar dari Bapaknya. Allah Bapak setelah dia rampung dengan kegiatan penciptaan. Dia memberkati ciptaan. Tuhan Yesus setelah karya di dunia selesai. Dia memberkati para rasulnya. Kita ingat kata-kata Tuhan Allah kepada Adam dan Hawa ya. Mereka diberkati kemudian bertambah banyaklah ya. Dan penuhilah seluruh bumi. Taklukkanlah hewan-hewan dan bumi. Dan dengan berkat Tuhan Adam dan Hawa ya menjadikan keluarga manusia. Ya menciptakan keluarga manusia. Begitu juga dengan berkat Tuhan Yesus kepada para rasul. Makanya Tuhan Yesus bilang sama para rasul. Saat momen-momen terakhir ini dari Injil Matius. Pergilah wartakanlah Injil ya. Dan jadikanlah semua manusia, semua makhluk, murid-muridku. Jadi Tuhan dengan berkat Tuhan sekarang para rasul. Ini menciptakan keluarga baru. Sama seperti Adam dan Hawa diberkati Tuhan untuk menciptakan keluarga manusia. Para murid diberkati Tuhan untuk menciptakan keluarga manusia yang baru. Siapa mereka? Ya gereja. Ya kita. Jadi kita bisa lihat kenapa Tuhan memberkati. Karena pada akhirnya ini untuk kita. Bagaimana berkat Tuhan diturunkan kepada para rasul. Dan para rasul menurunkan berkat ini ke dalam gereja. Dan gereja memberikannya kepada kita. Apa yang baik di dalam diri kita ini disempurnakan oleh berkat Tuhan. Dan sekali lagi ini panggilan buat kita semua ya. Memberikan berkat. Tapi apakah mudah memberikan berkat? Tidak selalu. Kenapa? Karena syaratnya tadi sebelum memberikan berkat. Kita harus mampu melihat hal baik di dalam diri kita. Dan di dalam sesama. Kita harus mampu melihat bahwa kita ini diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Dan kita berharga dan dicintai oleh Tuhan. Karena susah untuk mengatakan berkat. Kalau di dalam hati kita. Kita melihat diri kita sebagai suatu yang jelek. Suatu yang tidak berharga. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Kalau kita dipenuhi dengan kemarahan. Dipenuhi dengan kepahitan. Dipenuhi dengan luka. Sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Jadi kita diajak pertama dan utama belajar. Mengenali bahwa kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita adalah baik. Tuhan sudah memberkati kita. Dan sekarang tugas kita untuk membagikan berkat itu. Menjadi berkat juga bagi orang lain. Memang tidak mudah. Tapi itu pesan terakhir Tuhan Yesus. Misi terakhir Tuhan Yesus kepada kita. Ini kenapa perayaan Ekaristi itu ditutup dengan berkat dan pengutusan. Karena teman-teman sekalian di dalam Ekaristi ini mendapat berkat Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti di sini. Teman-teman juga sudah menjadi berkat. Dan membagikan berkat itu di dalam keluarga. Di dalam komunitas. Dan di dalam masyarakat. Amin.